3 waktu terbaik solat tahajud Solat tahajud merupakan solat yang cukup sulit dikerjakan Maka tak heran jika hanya sebagian muslim yang sanggup melakukan solat ini Padahal Allah SWT menjanjikan berbagai kemudahan bagi muslim yang dapat menjalankan solat tahajud Solat tahajud sendiri dapat dikerjakan di sepertiga malam hari Salah satu firman Allah yang menjadikan rujukan untuk menjalankan solat tahajud Yaitu pada surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi Dan pada sebagian malam hari, solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Sebaiknya solat tahajud dikerjakan di sepertiga malam hari Namun, tak banyak yang tahu akan batasan dari sepertiga malam waktu solat tahajud Yang dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah Berikut beberapa waktu yang dianjurkan untuk menjalani solat tahajud yang dikutip Arba Media Satu, sepertiga malam pertama, solat tahajud dapat dikerjakan pada waktu sepertiga malam pertama Rentan waktu ini adalah setelah solat isya hingga pukul 22.00 Tetapi, solat tahajud tetap harus diawali dengan tidur terlebih dahulu meski sejenak Dua, sepertiga malam yang kedua Sepertiga malam yang kedua menjadi salah satu waktu terbaik untuk menjalankan solat tahajud Rentan waktu ini pada pukul 22.00 hingga 01.00 Konon, waktu ini dipercaya memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri Sehingga, waktu solat tahajud ini memang sulit diterapkan Karena kebanyakan orang sangat susah bangun di salah satu waktu terbaik tersebut Tiga, sepertiga malam yang terakhir Waktu ini merupakan waktu yang paling utama bagi dilakukannya solat tahajud Jika direntankan, waktu sepertiga malam terakhir itu Antara pukul 01.00 hingga sebelum memasuki waktu subuh Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Setiap malam, Allah SWT turun ke langit dunia Sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir Ia pun berkata Adakah hambaku yang meminta sehingga pasti aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Adakah hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Allahu'alam